Sesuatu yang sangat menegangkan, peristiwa yang sangat menakutkan kalau seandainya kita dalam posisi itu kita belum tentu bisa selamat dari situ meskipun Ustadz betapa tidak posisi Nabi Yusuf saat itu anak muda yang memang semangatnya, libidonya sebagai seorang laki-laki sangat sensitif. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Jemaat salian yang terahmati Allah SWT, kita bersyukur pada Allah SWT. Pada malam hari ini, sudah masuk malam yang ke-29. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Dan semoga Allah SWT menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita saat melaksanakan ibadah, baik ibadah puasa ataupun solat dan ibadah-ibadah yang lain. Allahumma tamim taqsirana. Allahumma tamim taqsirana. Ya Allah, sempurnakan kekurangan-kekurangan kami dalam beribadah kepada Allah. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Selamat malam kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Jemaat hadirinul hadirat, semalam kita membahas kisah surat Yusuf. Ada yang masih ingat pembahasan kita kemarin? Oh ini tidak ada hadiahnya ini ya. Kalau pada subuh biasanya pertanyaan ada yang memberikan hadiah. Oh ada hadiah? Iya. Apa pembahasan kita semalam? Mungkin deskripsikan singkat tentang pembahasan kita semalam? Iya. Ah. Oh ini. Luar biasa. Luar biasa. Cuma envelope saja ini atau? Oh ada. Ada isinya. Baik. Kisah Nabi Yusuf. Bagaimana kisah Nabi Yusuf ya? Apa pembahasan kita semalam? Lebih spesifik. Aya. Oke dipersingkat. Kisah saat Nabi Yusuf dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Kisah saat Nabi Yusuf berada di dalam kerajaan. Kisah yang didapati pelajaran pada saat itu ada perselingkuhan. Baik. Baik itu yang kita sebutkan. Tapi pembahasan pokoknya apa? Tadi mungkin sudah masuk itu. Pembahasan pokoknya apa? Karena kita akan membahas serial ini surat Yusuf. Hassan al-Qasas kita sebutkan. Ya. Hassan al-Qasas. Nahnu nakussu alaika Hassan al-Qasasi bima'u haina ilayya. Dan seterusnya. Kita masih belum sampai pada titik yang kita ingin. Kami melihat bahwa kamu termasuk orang yang baik. Di dua momen. Dalam kondisi yang sangat berbeda. Saat Nabi Yusuf pernah ada di penjara. Teman-teman Nabi mengatakan kepada Nabi Yusuf. Inna naroka minal muhsinin. Kami lihat kamu ini ada gelagat orang-orang baik. Begitu juga yang kedua kondisi. Yang kedua saat dia sudah jadi menteri. Dan menteri itu menteri kalau menteri yang mengurus masalah perbendaharaan negara. Dari Nabi jadi menteri. Perubahan status sosial itu sangat luar biasa. Tapi tidak merubah karakter Nabi Yusuf. Tetap Nabi Yusuf disebut. Inna naroka minal muhsinin. Wahai aziz, wahai menteri. Sesungguhnya dia memiliki ayah yang sudah tua. Ambil salah satu di antara kami sebagai pengganti bin Yamin. Inna naroka minal muhsinin. Kami lihat kamu termasuk orang yang baik. Jadi tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Baik dia statusnya seorang Nabi. Tanda-tanda kebaikan ada. Ataupun dia sudah jadi pejabat negara. Tetap. Inna naroka minal muhsinin. Itu yang kita sebutkan kemarin. Dan kita berharap kebaikan ini tidak hanya berada di bulan suci Ramadan. Ketika keluar dari bulan Ramadan. Sudah bukan lagi. Inna naroka minal muhsinin. Sudah jarang ke masjid. Sudah tidak sensitif dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Dan seterusnya. Itu yang kita inginkan pada kisah kemarin. Pada hari ini. Kita akan masih membahas kisah Nabi Yusuf. Kisah yang ditunggu-tunggu. Kisah yang paling hot. Kisah Nabi Yusuf AS. Biasanya ketika ada orang yang bicara tentang kisah Nabi Yusuf. Yang pertama. Perhatiannya adalah kepada peristiwa antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Itu yang ditunggu-tunggu. Tapi sesungguhnya ada sisi lain yang ingin kita ungkap dalam kisah ini. Allah SWT berfirman. Istri menteri ini. Istri menteri. Istri pejabat ini. Merayu. Yusuf yang berada di rumah ini. Dan dia telah menutup pintu-pintu. Bayangkan sudah dirayu. Kemudian ditutup pintu-pintu. Wa gallaqatil abuab. Berarti bukan cuma satu pintu. Maklum. Istri pejabat tentu ditempatkan di rumah yang banyak pintunya. Wa gallaqatil abuab. Tidak cukup wa gallaqatil abuab. Secara verbal. Wa qalat. Hei talak. Dan dia berkata. Sini kemarin. Sesuatu yang sangat menegangkan. Peristiwa yang sangat menakutkan. Kalau seandainya. Kita dalam posisi itu. Kita belum tentu bisa selamat dari situ. Meskipun Ustadz. Betapa tidak. Posisi Nabi Yusuf saat itu. Anak muda. Yang memang. Semangatnya. Libidonya. Sebagai seorang laki-laki. Sangat sensitif. Ini koslet ini cepat koslet. Anak-anak muda. Kemudian Nabi Yusuf AS. Berada di tengah-tengah keterasingan. Itu bukan rumahnya. Itu bukan kampungnya. Sebagaimana anak-anak kita hari ini. Ketika mereka pergi ke kampung. Orang untuk studi. Mereka tidak ada rasa malu. Karena tidak ada kontrol sosial. Tidak ada om. Tidak ada orang tua. Tidak ada saudara. Tidak ada tante yang mengawasi. Bebas masuk keluar kos. Tiap malam dengan teman-temannya satu kos. Kenapa? Tidak ada kontrol sosial. Karena dia pendatang. Mau buat seperti itu. Tidak ada yang memalukan. Posisi Nabi Yusuf seperti itu. Yang berikut. Dirayu oleh wanita cantik. Karena istri pejabat. Rata-rata pejabat itu bidikannya. Wanita-wanita cantik. Mereka tidak memperhatikan rakyat jelata. Tapi justru memperhatikan wanita jelita. Cuma yang jelita yang diperhatikan. Dan bukan jelata. Bayangkan. Orang cantik istri pejabat. Skin care-nya pasti yang sangat mahal. Pasti glowing. Dan dia tidak kerja. Tidak panas matahari. Tidak jual kue di jalan. Dan seterusnya. Dan inilah sesungguhnya kondisi yang sangat menegangkan. Yang dihadapi oleh Nabi Yusuf AS. Nah pertanyaannya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Sehingga kondisi yang sangat-sangat berbahaya seperti itu. Dia selamat dari bahaya itu. Sehingga kalau kita tahu ini. Kita juga insya Allah. Kalau kita lakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Saat itu. Maka pasti insya Allah kita akan selamat. Karena memang. La ta'jabanna min najin kaifan aja. Janganlah kalian merasa heran dengan min halikin kaifan halak. Janganlah kalian mencari tahu. Atau heran dengan orang yang binasa. Kenapa dia binasa. Tapi sesungguhnya kalian harus cari tahu. Kenapa orang selamat. Bagaimana dia bisa selamat. Nah itu juga yang harus kita perhatikan. Dan kita cari tahu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf AS. Ketika menghadapi saat-saat genting seperti itu. Dan dia selamat. Boleh jadi. Saat genting ini bukan perempuan. Dan hal yang paling tersulit dihadapi laki-laki ada. Urusan wanita. Ma taraktu fitnatan adorra ala rijali minanisa. Tidak ada satu ujian terbesar. Yang bisa membahayakan laki-laki. Melebih dari bahayanya perempuan. Tapi kadangkala kita ini diperhadapkan dengan saat-saat genting. Ketika berada di meja. Berada di ruangan ber-AC. Saat itu kita memiliki tanda tangan. Tanda tangan itu cukup berharga. Yang dengan sekali gores. Kita akan mendapatkan ratusan juta bahkan miliaran. Dan ini sangat berbahaya. Boleh jadi kita ini. Allah subhanahu wa ta'ala uji dengan saat-saat genting. Yang saat-saat genting itu sesuai dengan kapasitas kita. Kalau pejabat diuji dengan hal yang seperti itu. Kalau orang yang kebanyakan mungkin juga urusannya atau bahayanya. Tidak seperti yang dihadapi oleh para pejabat. Tapi sama-sama berbahaya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Maka dari itu. Kita lihat ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi Yusuf AS membentengi dirinya. Supaya tidak bertekuk lutut di hadapan syahwat wanita. Yang memang saat itu dia sudah mengancam lagi. Sudah mau. Nabi Yusuf tidak mau. Dirayu. Kemudian ditutup pintu. Kemudian secara verbal. Dan bahasa juga bahasa-bahasa tubuh. Memancing Nabi Yusuf AS. Tapi kemudian Nabi Yusuf AS selamat. Ini ada tiga tips. Yang Nabi Yusuf AS lakukan. Yang pertama. Ma'adallah. Ini lanjutan ayat. Ma'adallah. Tidak menunggu waktu yang dia lakukan ketika berhadapan dengan masalah seperti ini. Ini ada aku berlindung kepada Allah. Ini yang harus kita pupuk di bulan suci Ramadan. Merasa muraqabatullah. Merasa kita ini sedang diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah pada saat kita berpuasa. Sudah sangat haus. Kemudian kita bawa mobil. Di dalam mobil ada air. Dan tidak ada yang melihat kita. Bisa tutup kaca. Tidak ada yang bisa melihat kita. Lalu kemudian kita hanya sekedar mengambil air saja dan minum. Kita tidak berani. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah sedang mengawasi kita. Dan bukan seperti itu. Saat air ini sudah berada di dalam mulut. Sudah berkumur-kumur. Tinggal sekali telan. Masuk dan bisa mengobati dahaga kita. Itu kita tidak berani lakukan. Kenapa? Karena ada pengawasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saat tinggal lima menit. Satu menit untuk berbuka puasa. Kita tidak berani untuk berbuka puasa. Karena belum sampai waktunya. Padahal tinggal satu menit. Kita tidak berani sesungguhnya. Kita sedang dilatih untuk merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf AS ketika dia mendapati masalah yang seperti ini. Wifi-nya langsung tersambung. Terkonek. Wifi-nya kuat. Dan seperti itulah ketika wifi ini. Wifi atau? Wifi ya? Iya. Biasa dalam bahasa Inggris. Kebanyakan orang menyebut wifi. Eh wifi. Mau salah wifi, mau wifi? Ya itulah bahasa Inggris. Iya. Jawah sekalian yang berhormati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah pernah tersambung dengan wifi. Wifi di katakanlah di Islamic Center ini. Tidak butuh lagi mencari apa, mana, mana kata sandinya. Kenapa langsung terkonek ketika kita aktifkan wifi. Begitu juga Nabi Yusuf AS sudah bisa dipastikan. Dia adalah orang yang selalu konek dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah inginkan ketika kita bersambung dengan Allah ini. Jangan nanti di suasana-suasana genting. Ta'arraf ila Allahi firraha. Kata Nabi S.A.W. Kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala pada saat anda dalam keadaan biasa-biasa. Dalam keadaan tidak bermasalah. Ya'rifka fi syidda. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala tahu dan kenal kamu saat engkau menghadapi kesulitan dan saat-saat genting. Makanya untuk segera mengingat Allah kita ini dilatih untuk selalu mengingat Allah di kondisi-kondisi normal. Saat mau makan baca bismillah. Saat pakai baju ada dikirnya. Masuk dalam rumah ada dikirnya. Masuk dan keluar WC pun ada dikirnya. Supaya kita selalu memiliki ketersambungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menghadapi kesulitan, maka kesulitan itu insyaAllah disitulah Allah subhanahu wa ta'ala akan memelihara dan melindungi kita. Nah yang pertama kali, langkah yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Yusuf AS berhadapan dengan kesulitan yang sangat menegangkan seperti itu. Dan ini detik-detik yang sangat mengkhawatirkan dalam kehidupan seorang hamba. Dia katakan ma'adallah. Ma'adallah. Sebagaimana juga dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tentang tujuh kelompok manusia yang mendapatkan naungan dari Allah. Dimana pada hari itu sudah tidak ada naungan. Kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah Warajulun seorang laki-laki da'adhu imra'atun datu mansibin wa jamalin. Diajak oleh seorang wanita yang cantik dan kaya raya, memiliki posisi. Lalu kemudian dia mengatakan, Aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung dijawab, Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menjawab, aku malu jangan sampai jadi viral. Aku malu jangan sampai tertangkap CCTV. Itu yang pertama kali yang terhubung itu adalah Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau berpikir, takut jangan sampai jadi viral. Kalau sudah diperhitungkan, tidak ada yang tahu, dia akan lakukan. Dia lihat tidak ada CCTV. CCTV bisa direkayasa. Tapi CCTV-nya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan mungkin bisa direkayasa. Tidak ada satu perkataan. Satu perkataan yang dilapaskan kecuali ada Rokibun Atid. Yang CCTV-nya itu bermerek. Rokibun Atid. Rokibun Atid ini, Rokib memang pemantau yang sangat luar biasa. Kalau sekarang ada tiga dimensi, mungkin sudah berapa dimensi. Ada yang tahu berapa yang paling canggih hari ini. Bahkan CCTV-nya Allah subhanahu wa ta'ala Jangankan gerakan dan perkataan Pengkhianatan mata Dan pengkhianatan hati Itu juga diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya'alamu khainatal a'yun Allah mengetahui pengkhianatan mata Dan apa yang disimpan di dalam hati Dan ini CCTV belum bisa ungkapin. Jawah sekalian yang terhormati Allah subhanahu wa ta'ala Langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaih salam adalah Menyambung Ada ketersambungan secara otomatis dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga godaan wanita Itu dia bisa lalui Dan Kalau kita diperhadapkan dengan godaan harta Godaan kekuasaan Godaan yang lain Bahkan kegunaan wanita Usahakan kita memiliki ketersambungan Dengan Allah subhanahu wa ta'ala secara otomatis Yang kedua Ih, musuh panjang ini Yang kedua Langkah yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaih salam Adalah Memiliki perasaan Memiliki perasaan Atau memiliki pikiran yang jernih Sambungan ayat tadi apa Yang kedua yang dia sampaikan adalah Apa yang kedua Innahu rabbi ahsanamathuwaya Dia itu adalah rabbi Ada dua pengertian rabbi disitu Rabbi yang bermakna Dia itu adalah Tuhanku Yang telah memperbaiki Yang memeliharaku dengan baik Dan yang kedua bukan Tuhan Tapi Tuhan Dan dalam bahasa Arab Dua-dua bisa diakomodir ini Kalau maknanya Innahu rabbi ahsanamathuwaya Dia adalah Tuhanku Yang telah memperbaiki Cara memeliharaku Memang dalam kenyataan seperti itu Bukankah Nabi Yusuf alaih salam Dikhianati oleh saudara-saudaranya Dilempar di sumur Lalu kemudian dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Dari sumur menduduki istana Tapi sebelumnya Sehingga dulu di Sehingga dulu di penjara Dan sekarang memiliki jabatan Makna yang kedua Dan ini yang paling banyak Jumhur ulama mengatakan Yang dimaksud disitu bukan Tuhan Tapi Tuhan Kenapa dia berpikir jernih Dia tidak akan mungkin Mengkhianati majikan dan Tuhan-Tuhannya Bukankah Tuhannya ini yang membeli Membeli di pasar Di penjualan orang Dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Jadi ada laki-laki Hartawan Ya dari Mesir ya Membeli dia Limratih dia mengatakan kepada istrinya Akrimi Maswahu Perbaiki cara memeliharanya Ini kata maswahu Ini maswa Oleh Nabi Yusuf Diksi yang sama dipakai Sesungguhnya Dia telah memperbaiki Dia telah memeliharaku Dengan cara yang baik Nah cara kita agar Supaya kita selamat Dari godaan-godaan seperti ini Mari berpikir jernih Baik Berpikir jernih Yang dimaksud adalah Tadi Dia adalah Tuhanku Atau dia yang telah memberikan Fasilitas kepadaku Lalu kemudian Kuhianati Tidak mungkin akan kuhianati Kenapa hari ini Ada sopir selingkuh dengan istrinya Dengan majikan istrinya Kenapa? Disebabkan karena sopir ini tidak tahu diri Sudah digaji Mungkin diberikan THR Tapi kemudian Istrinya dibabat habis Innahu rabbi ahsanamathwaya Dia itu majikanku Yang telah berbuat baik Kepadaku Tidak mungkin aku bertunduk Kepada engkau Kenapa? Karena suamimu adalah Suamimu adalah majikanku Jadi Kalau ada orang yang berbuat baik Kepada kita Katakanlah suami istri Suami istri Kebaikan-kebaikan ini perlu Harus kita hadirkan Agar supaya ini yang akan menghalangi kita Untuk main Berselingkuh dan seterusnya Sekarang ini Selingkuh-selingkuh di Facebook banyak sekali Di grebek Grebek ya? Iya Didoprak di kamar hotel Dan kemudian Itu disampaikan Dan dipublis Di Facebook Kenapa terjadi itu? Pertama tidak ada Ma'adallah Dan yang kedua Tidak ada yang disebut dengan Innahu rabbi ahsanamathwaya Langkah yang kedua Yang dilakukan oleh Nabi Yusuf Yang ketiga Mohon maaf agak Karena tiga langkah ini Yang ketiga dan ini yang terakhir Innahu la yuflihu tholimun Ada kesadaran Ada pemahaman Ada keyakinan Bahwa sesungguhnya Setiap orang yang berbuat tholim Dia tidak akan pernah beruntung Barangkali satu dua kali Dia bisa melompat dengan cantik Barangkali satu dua kali Dia bisa mengelabui Barangkali dia satu dua kali Dia bisa melakukan penyimpangan-penyimpangan Dan penyelewengan Tapi ketahuilah Satu saat akan terungkap kebusukannya Innahu la yuflihu tholimun Sesungguhnya orang tholim Tidak akan pernah beruntung Tiga tips ini yang dilakukan oleh Nabi Yusuf AS Dalam rangka menghadapi Suasana-suasana genting Baik genting itu berbentuk wanita Berbentuk tanda tangan Berbentuk sohokan Berbentuk apa saja Maka insya Allah ini bisa kita praktekan Dalam kehidupan kita Agar supaya Kita akan selamat Dari godaan-godaan dan fitnah Dunia yang disebut oleh Nabi SAW Ad dunia Hulwatun khadirah Sesungguhnya Dunia itu hijau Dunia itu begitu manis dan hijau Godaan-godaannya Begitu Menakutkan Makanya biasanya Ustaz Rustam Dalam berdoa kepada Allah SWT Saat kunut Allahumma la taj'alit dunia akbar Hamina Wala mablaga ilmina Dan seterusnya Ya Allah jangan jadikan dunia ini Menjadi pusat Perhatian kami Jadi seluruh potensi yang kami Lakukan itu Yang kami miliki Kami tujukan untuk dunia Ini saja yang bisa kami sampaikan Jangan sampai kita bicara tentang Kisah Nabi Yusuf AS Cuma yang hotnya yang kita tahu Padahal Banyak Faidah Banyak pelajaran-pelajaran penting Yang bisa kita ungkap Sayang sekali Ini baru muncul nanti Di akhir-akhir Ramadan Semestinya ini kita bahas Di awal Ramadan InsyaAllah Kalau masih berjumpa dengan Ramadan Yang akan datang Kita akan bahas Dari ayat-ayat Penggalan ayat-ayat Yang pertama Dan ini bisa sampai 30 kali pertenguan Barangkali tidak Selesai Kisahnya Dan Banyak sekali Nilai-nilai Dan manfaat Serta pelajaran-pelajaran penting Yang bisa kita ambil Sebagaimana juga Nabi Yusuf AS Surat Yusuf disebut Ahsan al-Qasas Dan ini juga Ini bukan makan hadithan Ini bukan hadith yang Sebuah kebohongan Tapi sesungguhnya ini Diangkat untuk menjadi Ibrah dan pelajaran Bagi kita semua Terima kasih Subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la ilaha illa Anta astagurukautu bilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih